Kastelluccio di Sauri Anna Botticelli dan Maria Sika Sejak SD hingga SMP mereka satu sekolah Ketika SMA, Nadia dan Anna tetap satu sekolah Sedangkan Maria bersekolah di SMA berbeda yang lebih dekat dengan rumahnya Namun ketiganya tetap bersahabat dan kerap bertemu untuk bermain atau belajar bersama Meski bersahabat, ketiganya punya sifat berbeda Hal ini tentunya ada hubungannya dengan latar belakang keluarga masing-masing Nadia Rocha merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yang tumbuh di tengah keluarga harmonis Sejak kecil orang tuanya selalu mengajarkannya untuk bersikap sopan dan lemah lembut pada siapapun Nadia tumbuh jadi gadis manis yang punya prestasi akademis baik, ramah, rendah hati, dan santun Sama dengan Nadia, Anna Botticelli juga merupakan anak bungsu dari empat bersaudara Ayahnya pensiunan karyawan di kantor polisi sedangkan ibunya tidak bekerja Orang tuanya menyayangi dan memanjakannya Anna cantik, berambut pirang, sehingga banyak yang suka padanya Dia kerap diperlakukan istimewa Dirinya tumbuh jadi anak nekat, berani, manja, egois, dan kurang empati Malang bagi Anna, di usia 15 tahun saat dirinya duduk di kelas 3 SMP Dirinya didiagnosa menderita multiple sclerosis Penyakit autoimun yang tidak dapat disembuhkan Dia mengalami gangguan pergerakan Akibat penyakitnya itu, Anna kerap tidak masuk sekolah dan memilih belajar di rumah Lain lagi dengan Maria Sika Dia dibesarkan ibunya tanpa sang ayah Umberto yang meninggal waktu Maria kecil Seorang diri sang ibu berjuang, bekerja, dan membesarkan putri tunggalnya Maria cerdas, nilai akademisnya bagus Namun dirinya labil, mender, mudah percaya pada orang lain, dan ingin selalu menyenangkan orang lain Maria sangat mengagumi Anna Anna yang cantik, berani, cuek Sejak kecil keduanya sangat dekat Anna sangat dominan, dan Maria selalu menuruti perintah si cantik Anna Dan demikianlah ketiga sahabat, Nadia, Anna, dan Maria Di usia mereka yang ke-18, mulai merancang rencana bersama untuk masa depan Setamat SMA, rencananya mereka berniat pindah ke Amerika Mereka ingin kehidupan yang lebih baik Dan tidak ingin seumur hidup berkutat di kota kecil yang membosankan tempat mereka dibesarkan Namun sayangnya, impian tersebut tidak akan pernah terwujud Karena ketika iblis beraksi, salah satu di antara mereka akan mati Begini ceritanya Pada Sabtu sore 14 Maret 98, Nadia pamit pada ibunya Rokina untuk belajar bersama Anna dan Maria di rumah Anna Aku akan pulang sebelum makan malam pukul setengah sembilan Demikian janji Nadia Sang ibu tentu saja mengizinkan, sebab Nadia dan kedua sahabatnya sudah biasa bermain dan belajar bersama Jarum jam terus bergerak, tidak terasa sudah pukul delapan malam Ada suara ketukan di pintu rumah Nadia Ketika sang ibu Rokina membuka pintu, dia heran melihat Anna dan Maria panik Nadia sakit perut, dia mengunci diri di ruang belajar Anna dan Maria menjelaskan awalnya Nadia mengeluh sakit perut dan minta dibelikan sesuatu untuk dimakan Anna dan Maria pun pergi untuk membeli snack, meninggalkan Nadia seorang diri di ruang belajar Namun ketika mereka kembali, pintu ruang belajar terkunci dari dalam Mereka berusaha mengetuk pintu, juga memanggil-manggil Nadia Tapi gadis itu tidak menjawab Sang ibu Rokina yang cemas bersama Anna dan Maria bergegas ke rumah Anna Dan benar, pintu ruang belajar terkunci Ketika pintu didobrak, mereka melihat Nadia tergeletak di lantai dengan tali melilit leher Gadis remaja itu meninggalkan sepucuk surat bundir Nadia segera dibawa ke rumah sakit Tapi terlambat, dokter menyatakan Nadia telah meninggal dunia Penyebab kematian mati lemas Tapi dokter tidak bisa memastikan apakah Nadia gantung diri atau tidak Karena kematian tidak wajar, dokter melaporkan hal itu kepada polisi Atas izin keluarga, polisi minta dokter forensik melakukan otopsi terhadap jasad Nadia Sementara itu, polisi mengamankan TKP ruang belajar di rumah Anna Tadinya, ruang belajar itu adalah garasi yang sengaja direnovasi untuk Anna yang lebih banyak belajar di rumah Ruangan itu hanya berisi meja, kursi, dan rak buku Ada juga sebuah mesin tik antik milik Maria yang dibawanya ke sana beberapa minggu sebelumnya Polisi membaca surat bundir Nadia yang diketik dengan menggunakan mesin tik milik Maria Surat bundir ditanda tangani Nadia dengan bolpen Polisi curiga mengapa surat tersebut diketik Polisi juga curiga isi surat bundir terkesan ringan Isinya pun aneh Anna, kau baik-baik saja Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah kau berikan padaku selama ini Tapi sekarang aku tidak punya pilihan selain bundir Aku tidak tahu bagaimana menyembunyikan rasa cintaku padamu, Anna Dan harus hidup dengan berpura-pura Kepada ayah dan ibu, pastikan kalian memberikan seluruh tabungan dan barang-barangku pada Anna dan Maria Untuk membiayai perjalanan dan hidup mereka nanti di Amerika Keinginan terakhirku hanya satu, yakni memberikan Anna kehidupan yang diinginkannya Berdasarkan isi surat, polisi menyimpulkan Nadia selama ini memendam cinta sejenis pada Anna Mungkin dia merasa tertekan, putus asa akibat cinta menyimpang itu sehingga memutuskan bundir Namun dari informasi yang dikumpulkan polisi dari teman-teman sekolah Nadia Remaja itu tidak pernah menunjukkan kecenderungan lesbi Hanya Anna dan Maria yang bilang Nadia lesbi Sebab sahabat mereka itu katanya kerap curhat tentang fantasi lesbinya Polisi bertanya-tanya, benarkah Nadia gantung diri? Sebab saat ditemukan dirinya tergeletak di lantai dengan tali melilit leher Tapi di mana Nadia mengikatkan ujung tali? Sebab di langit-langit tidak ada tempat untuk mengikatkan tali untuk gantung diri Polisi menduga Nadia bukan gantung diri, melainkan dibunuh Dan dugaan polisi benar Sebab hasil otopsi menunjukkan Nadia tewas karena cekikan Bukan karena gantung diri alias bundir Siapa pelakunya? Kecurigaan tertuju pada orang terakhir yang bersama Nadia Yakni kedua sahabatnya, Anna dan Maria Polisi pun mengintrogasi Anna dan Maria Tapi keduanya membantah Tidak ada hubungannya dengan kematian Nadia yang memang bundir saat ditemukan Mereka juga bilang sebelumnya Nadia pernah mencoba bundir tapi gagal Polisi heran melihat betapa tenang dan santai Anna dan Maria Padahal mereka baru saja kehilangan seorang sahabat Polisi tidak kehabisan akal mengorek informasi Ketika sedang memeriksa TKP di rumah Anna Diam-diam mereka juga memasang penyadap di telpon rumah Anna Polisi berhasil mendengar pembicaraan Anna dan Maria lewat telpon Keduanya berdiskusi tentang cara mengacaukan penyidikan polisi terhadap kematian Nadia Polisi kembali mengintrogasi keduanya Non-stop Dan Maria yang pertama kali menyerah Dia mengaku dirinya dan Anna telah membunuh Nadia Ketika polisi menyampaikan pengakuan Maria kepada Anna Dengan tenang dan dingin Anna berkata Ya, kamilah pembunuh Nadia Dan pengakuan Anna selanjutnya bikin polisi merinding Begini ceritanya Sejak lama aku dan Maria telah menyusun rencana pembunuhan Nadia Semuanya kami rencanakan secara rinci Termasuk bagaimana mengajaknya Kapan harus melakukan pembunuhan Bagaimana merancang adegan bundir Termasuk membuat surat bundir palsu Hari itu, Sabtu 14 Maret 98 Kami mengajak Nadia belajar bersama di rumahku Pukul 5 sore dia datang Kami lantas belajar bersama Menjelang pukul 7 malam Di kejauhan terdengar lonceng biara berdentang Itu tandanya Aku dan Maria harus beraksi Aku beranjak dari tempat dudukku dan bilang Aku mau ke kamar mandi Tapi itu hanya akal-akalanku saja Sebab sebenarnya aku pergi untuk memutus aliran listrik ke ruang belajar Ketika ruang belajar mendadak gelap Nadia kira kami bercanda Dia lantas berseru Hei, itu tidak lucu Dia tidak sadar Maria diam-diam menghampirinya dari belakang Dengan shawl miliknya Maria menjerat leher Nadia Nadia meronta Mencoba melawan Apa yang kau lakukan? Apa kau mau membunuhku? Mengapa? Sementara itu aku buru-buru mengunci pintu Nadia berhasil lolos dari jeratan shawl Dia berusaha lari ke arah pintu Berusaha membukanya Tapi pintu terpunci Aku dan Maria bersama mendekatinya Dia terpojok Maria kembali melingkarkan shawl di leher Nadia Sementara aku mendorongnya hingga jatuh ke lantai Kutindih dia dengan lututku Sementara Maria sekuat tenaga menjerat lehernya dengan shawl Nadia semakin lemah Hingga akhirnya dia diam Ku injak jasadnya Memastikan dia sudah mati Lalu ku ambil kaca kecil Dan mengarahkannya ke mulut dan hidungnya Untuk memastikan dia masih bernafas atau tidak Kami akhirnya sepakat Nadia sudah mati Lantas kami taruh surat bundir Yang sudah ditanda tangani Nadia di atas meja Kami mendapatkan tanda tangannya dengan mudah sekali Sebelum kejadian Aku minta dia membubuhkan tanda tangannya Di selai kertas kosong untuk dianalisa Dia menuruti dan tidak curiga Dan di atas kertas kosong itulah Kami kemudian mengetik surat bundirnya Polisi masih belum puas Apa motif Ana dan Maria membunuh Nadia? Ana kembali memberikan penjelasan Yang bikin bulu kuduk merinding Mendiang Umberto Ayah Maria pendatangiku lewat mimpi Bunuh Nadia Demikian perintahnya Hanya dengan membunuh Nadia Masa depanku dan Maria akan cerah Jika kami tidak membunuh Nadia Maka masa depan kami akan penuh dengan kegelapan Rasa sakit dan bencana Ketika menyampaikan pengakuan Ana amat sangat tenang Narasinya halus dan sempurna Seolah dia telah menyiapkan sebuah pidato Dan menyampaikannya di tengah orang banyak Dengan penuh percaya diri Di akhir pengakuannya Sudut bibir Ana sedikit terangkat Dia tersenyum Tidak tampak sedikitpun penyesalan Yang ada malah rasa puas Polisi tertegun mendengar pengakuan remaja Berusia 18 tahun itu Tapi sulit dipercaya Ana dan Maria membunuh Nadia Karena sebuah mimpi Ana dan Maria bukan remaja bodoh Nilai akademis mereka baik Rasanya mustahil mereka tidak bisa Membedakan antara fantasi mimpi Dan kenyataan Tapi Ana bersikeras Pembunuhan Nadia dilakukan Atas perintah mendiang Umberto lewat mimpi Jika aku tidak mengikuti perintah Umberto Maka aku sendiri yang akan ditimpa bahaya Sejak usiaku 5 tahun Mendiang Umberto telah datang padaku lewat mimpi Namun saat itu Aku tidak tahu siapa dia Kemudian ketika aku berkenalan dengan Maria Di kelas 3 SD Aku lihat foto Umberto Ayah Maria di rumahnya Saat itulah aku sadar Selama ini Pria di dalam mimpiku adalah Mendiang Umberto Pada musim semi 97 Sebelum kami membunuh Nadia Mendiang Umberto kembali datang dalam mimpiku Dan memberi perintah membunuh Nadia Awalnya Umberto ingin aku membunuh Maria Anak kandungnya sendiri Alasannya karena Umberto mati muda Dirinya kesepian dipisahkan dari keluarganya Umberto ingin Maria berada di sisinya Menemaninya di dunia orang mati Tapi aku menolak Sebab Maria adalah sahabat dekatku Aku lalu membujuk Mendiang Umberto Carilah orang lain untuk menemani Modi dunia orang mati Umberto setuju Dan memilih Nadia Sebagai tumbal menggantikan Maria Polisi tidak henti-hentinya tercengang Mendengar pengakuan Ana Ana menjelaskan semuanya Dengan begitu rinci Seolah-olah sosok Umberto Memang masih ada Masih hidup Mungkinkah Ana mengalami gangguan jiwa Tapi bisa juga Ana adalah seorang manipulator ulung Yang sukses memanipulasi sahabatnya Maria Untuk membunuh Nadia Polisi meragukan motif mimpi itu Mereka yakin motif sebenarnya bukan itu Guna menemukan motif sebenarnya Polisi sengaja membiarkan Ana dan Maria bersama Dan memantau gerak-gerik mereka lewat kamera pengintai Ketika keduanya berjalan dari ruang interogasi ke ruang tahanan Di kamera pengintai Ana tampak merendahkan suaranya Dan mengatakan sesuatu kepada Maria Polisi lalu minta bantuan ahli pembaca gerak bibir Guna menganalisa perkataan Ana pada Maria Dan perkataan Ana tersebut adalah Lucifer sangat cantik Dan Lucifer ada di sisi kita Dalam agama Nasrani Lucifer adalah raja dari segala iblis Maria kemudian ikut mengulangi perkataan itu Dan keduanya tampak berdoa Apakah Ana dan Maria pemuja Lucifer? Di kamar tidur Ana Polisi memang telah menemukan buku-buku Dan barang-barang yang berhubungan dengan ilmu hitam dan setan Buku harian Ana juga memuat hal-hal yang berkaitan dengan upacara misa hitam Ana mengoleksi foto-foto batu nisan dan simbol setan Yang disimpannya dalam sebuah album Polisi menemukan patung bayi Yesus di rumah Ana Yang dicurinya dari pemakaman setempat Yang kerap dikunjungi Ana dan Maria setelah hari gelap Ana juga menyimpan sebuah lukisan seorang pria Yang berdiri menghadap cermin Yang memantulkan sosok setan Polisi menduga Ana dan Maria diam-diam adalah pemuja setan Yang kerap melakukan ritual-ritual gelap Mungkinkah mereka membunuh Nadia Sehubungan dengan ritual penyembahan setan? Perilaku Ana di penjara juga aneh Kamera pengintai memperlihatkan dirinya dengan suara rendah menyanyikan lagu-lagu pemujaan setan Tapi ketika ditanya soal itu Ana dan Maria membantah Mereka bukan pemuja setan Mereka hanya iseng ingin tahu tentang setan dan ritual-ritual gelap Polisi berhati-hati dalam menganalisa pengakuan Ana dan Maria Sebab mereka tidak mau dibodohi Ana dan Maria bisa saja berakting Agar dianggap berhalusinasi dan mengalami gangguan jiwa Sehingga terbebas dari hukuman berat Tapi polisi masih penasaran motif sebenarnya Ana dan Maria membunuh Nadia Masa sih karena disuruh mendiang Umberto lewat mimpi? Dari berbagai bukti dan informasi yang telah dikumpulkan Polisi mencoba merancang motif Ana dan Maria membunuh Nadia Kemungkinan Ana lah yang diam-diam mencintai Dan memiliki fantasi seks terhadap Nadia Tapi dia tidak berani berterus terang pada Nadia Mungkin karena gengsi atau khawatir dampak sosial yang ditimbulkan Terlebih di tengah lingkungan katolik yang taat Hingga Ana memendam dalam-dalam rasa itu Seiring berjalannya waktu Perlahan rasa yang muncul di hati Ana terhadap Nadia Adalah percampuran rasa cinta dan benci Rasa ingin memiliki sekaligus memusnahkan Sehingga dia mengajak Maria membunuh Ana Ada juga dugaan motif pembunuhan karena batalnya rencana kuliah ke Amerika Nadia pernah sesumbar kepada Ana dan Maria Dia punya kerabat kaya yang tinggal di Amerika Nadia mengatakan kerabatnya itu bisa membantu mereka bertiga kuliah dan tinggal di Amerika Jika nilai akademis mereka bagus Tentu saja Ana dan Maria senang Mereka belajar dengan giat agar mendapat nilai terbaik Mereka juga sering ke perpustakaan belajar bahasa Inggris dan membaca buku-buku tentang Amerika Untuk mempersiapkan diri agar nantinya bisa beradaptasi dengan cepat di sana Ternyata semuanya sia-sia ketika kemudian Nadia bilang kerabatnya di Amerika sebenarnya hidupnya biasa-biasa saja Dan hanya bisa membantu Nadia kuliah di sana sehingga Ana dan Maria tidak mungkin ikut Ana dan Maria marah, merasa dibohongi dan dipermainkan Nadia Ana juga tampaknya benci dan cemburu membayangkan nantinya Nadia akan kuliah di Amerika Sedangkan dirinya dan Maria tetap tinggal di Castelluccio de Sauri yang membosankan Saat itulah Ana mempengaruhi Maria dan mulai merancang pembunuhan Nadia Awalnya mereka coba meracun Nadia dengan menawarkan minuman soft drink yang sudah dicampur racun tikus Namun gagal karena Nadia menolak Ana juga berharap bisa mendapatkan uang dari Nadia sebagai upaya balas dendam Dia pura-pura terlilit hutang karena biaya pengobatannya Dia dan Maria kemudian curhat pada Nadia Mereka dikejar-kejar penagih Mereka sudah putus asa dan ingin bundir Kecuali Nadia membantu mendapatkan uang Caranya Nadia jual diri ke om-om senang Nadia tentu saja menolak Karena prihatin atas masalah yang menimpa sahabatnya Nadia bilang akan menyampaikannya ke orang tuanya Tentu saja Ana dan Maria takut dan buru-buru bilang Kami cuma bercanda kok, kami tidak pernah terlilit hutang Dan akhirnya niat Ana dan Maria menghabisi Nadia tercapai pada 14 Maret 1998 Di ruang belajar di rumah Ana Demikian kurang lebih analisa polisi tentang motif yang lebih masuk akal Sementara itu ayah Ana berusaha memperjuangkan kebebasan putrinya dengan alasan Ana sakit Dia bersedia membayar kompensasi kematian Nadia Tapi keluarga Nadia menolak Hasil pemeriksaan kejiwaan Ana dan Maria menunjukkan Meskipun keduanya sinis dan tidak pedulian Mereka normal dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di pengadilan Pada tahun 1999, pengadilan menjatuhkan fonis penjara seumur hidup kepada Ana dan Maria Mereka tidak terima dan banding Orang tua Ana mengatakan Ana sakit-sakitan sehingga mempengaruhi kondisi kejiwaannya Mereka minta agar Ana kembali menjalani tes kejiwaan yang lebih rinci Pada 2001, hasil tes kejiwaan Ana menunjukkan hasil yang sangat berbeda dengan tes kejiwaan sebelumnya yang normal Kini tes menunjukkan Ana menderita gangguan jiwa skizofrenia, gangguan kepribadian ganda, gangguan identitas dan penyakit mental lainnya secara bersamaan Ana sangat narsis, selalu ingin jadi pusat perhatian, tidak bisa membedakan kenyataan dan fantasi serta mengalami depresi Kondisi kejiwaan Maria juga kembali diperiksa Hasilnya, dirinya menderita gangguan bipolar Moodnya berubah-ubah Kadang manik dan aktif, kadang diam dan depresi Akibat hasil terbaru tes kejiwaan itu, di tingkat banding, hukuman keduanya diperingan Fonis umur hidup diubah jadi 25 tahun Fonis tersebut kemudian dikurangi lagi menjadi 21 tahun Di penjara, keseharian Ana dan Maria berlangsung normal Mereka juga belajar dengan tekun agar di penjara bisa ikut ujian masuk universitas Dan karena cerdas, keduanya berhasil lulus di jurusan populer di universitas bergengsi Tapi karena berstatus tahanan, mereka hanya bisa kuliah dan diwisudah di penjara Pada 2013, 15 tahun setelah pembunuhan Nadia, Maria dibebaskan karena berkelakuan baik Dalam mewawancara dengan media, dia berkata sebenarnya hubungannya dengan Nadia baik-baik saja Aku tidak punya masalah apapun dengannya Maria menuding Analah biang kerok yang membuat Nadia tewas Untunglah selama di penjara, Maria sadar Ana telah menghancurkan hidupku Selama ini dia telah menipu dan memanipulasi diriku Dua tahun setelah Maria bebas, pada 2015, Ana juga dibebaskan Karena kondisi kesehatannya memburuk Keduanya sudah berusia 30-an Ana dan Maria putus hubungan, tak sudi lagi berkomunikasi Mereka mengubah nama asli mereka, menyembunyikan identitas Dan masing-masing pindah ke kota lain, Toscana dan Veneto Apa sebenarnya motif mereka membunuh Nadia? Hanya merekalah yang tahu Sekian dulu ceritaku yang pernah menggemparkan Italia ini Sampai jumpa kapan-kapan